Masya Allah, sabar sabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya ada di depan Bank Mandiri, Bank BNI Yang berlokasi di jalan Kenan Apa namanya ya Wanya areanya di Indonesian Building Konsulat Jenderal Saat ini saya mengurus ATM Bikin internet banking yang minggu kemarin itu belum kelar Dan tadi sudah diselesaikan sama kokonya Karena emailnya belum masuk Nah, seperti apa caranya bikin internet banking di BNI Karena memang antrianya banyak banget Tuh, banyak banget banget Jadi harus tahu bagaimana cara bikin internet banking atau pengurusan lainnya Nah, begini teman-teman Pertama, begitu kita datang ke BNI Kita cari disini ada barcode Kita scan keperluannya kita apa Jadi kategorinya disini ada ya Ada kirim uang, nambung, transfer, print, atau aktifasi rekening Jadi ngambil ke A Kalau teman-teman mau pembukaan rekening baru Layanan Mbanking atau ganti ATM Scan yang B Bagaimana cara scannya Begini Kita buka dulu HP-nya Kita masuk ke Facebook Nah, di Facebook ini Di home-nya Kita klik pencarian Di atas pencarian ini ada tanda barcode Nah, kemudian kita scan Ayo, C, sini sih Karena ini mau ngambil Mau pembukaan rekening baru Jadi kita ambil yang B Oke, kita paskan Scanner Nah, setelah masuk begini Dia akan keluar Dari BNI Kemudian kita klik ambil antrean Nah, sudah masuk antreannya Ini nomor antrean yang kita dapat Dan ini nomor yang sekarang berjalan Jadi disini bisa kita cek Nah, begitu ya teman-teman Mudah sekali Jadi jangan lupa Makasih ya Jangan lupa Begitu kita datang ke BNI Untuk segera nyari ini Kadang-kadang Antreannya banyak sekali Kadang-kadang gak tahu Harus bagaimana Nunggu-nunggu-nunggu Nunggu panggil Tapi kalau belum punya nomor Tidak akan pernah dipanggil Begitu mau ngambil nomor Nomor sudah dapat yang Nomor tinggi Nomor gede Itu nanti lama sekali Karena ini membutuhkan waktu yang sangat lama Begitu teman-teman paham ya Bagaimana cara untuk mengurus Di bank BNI Terima kasih Tidak gunakan Pertanyaan Ini saya lagi usah Ini valid Ini asyik Tidak gunakan Aku pahirat terus ulangi dari awal saya aku tak mau rumah saya ini mana-mana ini berarti terima kasih terima kasih terima kasih dari Facebook gelap banget sih HP-mu pencarian nah disini pojok atas ini ada barcode yang untuk mengambil ini tak ambilin saya tak ambilin saya ayah ambil dekatnya kemudian ambil buku HP-mu gelap sekali udah kan nih udah nah terus keluar gini terus keluar ini udah nah udah dapet nomernya ini ya screenshot biar gak ilang ini ngecek kantrian sekarang sebentar ini udah udah ambil antrian udah udah yaudah eh so jangan ambil lagi udah tadi kalau mau mengecek maksudnya sekarang udah antrian ke siapa gitu ini kan yang ada ada tulisan sekarang 15 oh iya ini saman ambil pabek oke nah iya ada ada keterangan ada keterangan sini saman tuh HP ini gelap banget gak bisa diambil gambar coba terangin dikit ini sayang ini ini nah kan enak ya tuh kelihatan jadi disini bisa dipantau ini antrian si mbak ini dapet B10 terus antrian yang lagi berjalan B015 oke begitu mbak kasih ya yuk mau bikin apa mau bikin apa itu ATM nya kan ini dia kondisi di depan bang mandiri dan BNI yang padat dan ini ikut antri juga ini mobil boxnya ini tadi nomernya yang tadi di dalam nomor tadi BNI tadi itu ada bawahnya itu kan atasnya kan nomor antrian nomor antrian kesampean bawahnya antrian yang lagi berlaku yang tadi mana tadi saman udah punya nomor belum udah screenshot yang aslinya jangan screenshot jadi bukannya disini lamannya disini wait wait ini halaman yang sudah kita buka ya jadi jangan jangan dihapusin dulu wait wait mbak ini nah ini nih antrian sekarang ada disini buka device begitu ya bukan sebentar jangan saman jangan dirubah dulu wait ini teman-teman kalau mau ngecek ini enggak ini kan nomor sampean nih nomor sampean disini ini ini andriannya lagi berjalan jadi saman ini kalau mau buka halaman lainnya jangan ini jangan dihapus ini udah di screenshot biar gak hilang iya tapi sampean ini kalau mau liat basah mbak mana nah kayak gini ini kan yang screenshotan kan nah ini yang aslinya jadi saman buat ngecek antrian sekarang nomor berapa ini situasi di dalam ruangan ada satu berapa dua tiga empat kontor empat kontor kirim uang remitens kirim uang di tempat terus ini ini itu puls yang sedang berjalan nomor antrian yang bisa kita pantau oke saya ngambil di locker eh kontor nomor empat ini syarat untuk pergantian ganti ATM resip uang nabung paspor buku tabungan yang loket nomor tiga buat pembayaran apa paspor 210 oke persyaratannya untuk ganti ATM resip nabung BNI paspor nabung ii buku tabungan ATM lama biaya ganti ATM 50 gagal lagi saudara-saudara ya Allah ribet banget nomor PIN ku lupa alternatifnya saya harus ganti PIN saya masih lokasi masih di dalam BNI masih di dalam ruangan BNI nomor PIN nya lupa jadi solusinya harus ganti ATM dan ATM harus menggunakan paspor dan saya tidak bawa itu Masya Allah sabar-sabar jadi nunggu minggu depan lagi dan minggu depan lagi harus tunggu minggu depan lagi untuk diaktifkan oke memang begitu prosedurnya jadi saya harus ikuti jadi ya tidak apa-apa oke sekarang kita keluar saja dulu ya kita lihat posisi depan masih antrean penuh excuse me nah tuh aww gagal lagi aku dari dari awal excuse me nah ini situasi di ATM nya untuk pengambilan itu antriannya layarnya oke kita keluar lagi saja seperti itu antriannya nah ini nunggu antri anak semua ini 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 mungkin biar ini baru oke baiklah itu tadi teman-teman panduan bagaimana cara mengurus hal yang berkaitan dengan bank BNI jadi jangan lupa cari ini dulu datang cari ini screen dan dapat nomor antrian kemudian kalau nomornya panjang itu bisa ditinggal dulu mau ke perpus atau mau kemana gitu oke terima kasih video kali ini mudah-mudahan membantu mudah-mudahan ada bermanfaat buat teman-teman semua saya tutup sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on next video bye 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 selamat menikmati